Eko Maaak Astagfirullahaladzim Pak 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 Masya Allah Pak Istighfar Pak Astagfirullahaladzim Pak Kena luang lagi Dede Bapak lagi Dede Dede Cepetan Dede Mas 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 Ayus, tolong i mas hee 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 Ayo Ibu, ayo bu Iji, jira, jira Iji, ya mbak, iji Pak, 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 pak Pak, 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 pak Pak, 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 pak Pak, pak, pak Pak, pak, pak Ibu, salah satu keluarganya, silahkan daftar dulu kebenaran, biar nanti kita tangani salah satu di sini ya. Tiba-tiba lagi makan, dadanya pegel, nyari dada, iya, terus tiap manggil-manggil ibu. Sejak jam berapa ini? Pagi-pagi jam 8. Jam 8. Perkenalkan saya Elma, dokter jaganya, saya cek dulu ya Pak. Ibu, tadi Pak Sardi sudah saya periksa, dari hasil pemeriksaan, dan depan jantunya, Bapak harus dirawat. Nanti Bapak akan diberikan obat-obatan, kebiasaan pus, dan dicek laboratorium. Pak Sardi, setuju ya kalau dirawat? Iya, Jam. Selamat pagi Dr. Windy, saya Elma dok, dokter jaga IGD pagi ini dok, izin konsultasi pasien dok. Ini ada pasien Tuan Sardi, usianya 41 tahun dok. Pasien datang dengan keluhan nyeri khas angina dok, nyeri geja. Dari riwayat pasien terdapat potensi tinggi dan perokok aktif dok, pasiennya juga obesitas dok. Sudah kami EKG didapatkan ST elevasi di V1 sampai V4 dok. Saat ini pasien tidak kami dapatkan kontraindikasi untuk fibrinolitis. Baik, lakukan tata laksan awal, segera siapkan trombolisis. Ini lembar persetujuan, nanti Ibu yang tanda tangan ya. Sekarang gimana Pak, dadanya? Perkurang sakitnya? Potensinya sudah stabil di 117,70. Ini obatnya IGD sudah selesai diberikan selama satu jam ya. Alhamdulillah. Selama pemberian, Bapak stabil, Bu. Alhamdulillah. Saya periksa dulu ya. Pasca pemberian obat fibrinolitis untuk menghancurkan sembatan darah, pasien akan dirawat di SCCU. Dan apabila diperlukan, akan dilakukan tindakan katerisasi jantung dan pemasangan jantung di gut lab. Tindakan katerisasi jantung adalah tindakan memasukkan selang kecil melalui paha atau lengan ke dalam pembuluh darah di jantung. Dan diberikan set kontras pada pembuluh darah koroner untuk mengetahui sembatan pada koroner. Apabila kita dapatkan penyumbatan, akan dilakukan perbaikan dengan balon dan stand atau ring jantung, sehingga aliran darah akan kembali lancar. Setelah kita lakukan katerisasi jantung, kita dapatkan sembatan di pembuluh darah kiri depan. Kesumbat total 100%, ini yang menyebabkan keluhan nyeri dada dan sesat. Dilanjutkan pemasangan ring jantung, di balon, ini ringnya. Ini tadinya tersumbat total, setelah dipasang ring, alirannya bisa matang. Serangan jantung dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Tata laksana yang cepat dan tepat diperlukan untuk mengurangi risiko kematian dan komplikasi lebih lanjut. Kami Dr. Jantung, RSUD Prof. Dr. Margono Sukario, siap melayangi dengan sepenuh hati.